Seorang bule yang menggunakan topi pink ini datang dalam kondisi mabuk hingga mengamuk di salah satu kafe di jalan. Uluwatu, Jimbaran, Rabu, 29.5. Informasi yang kami terima dari sumber, awalnya dirinya datang ke kafe tersebut dalam kondisi mabuk lalu memesan kopi hingga nge-vape di dalam ruangan. Salah satu staff kafe berusaha menegurnya agar menggunakan vape di luar ruangan, tapi bule tersebur memberontak hingga mengamuk dan merusak barang-barang yang ada di dalam kafe. Kemudian bule tersebut malah meminta korek lagi ke staff kafe buat merokok di dalam ruangan. Dalam kejadian tersebut, tamu yang menggunakan baju warna putih berusaha mencoba membantu tapi dirinya malah diserang dengan menepis laptop miliknya yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Banyak kerugian yang dialami dalam kejadian tersebut diperkirakan sebesar 100 juta lebih. Saat ini kasus tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib, semoga saja bisa segera ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian agar tidak terulang kembali kejadian yang sama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!